Halo teman-teman semua, apa kabarnya Pak Sidasyat luar biasa? Masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau share berita penting ya buat teman-teman semua berkaitan dengan Toko Kripto. Karena banyak nih yang nanyain ke saya, Bang Toko Kripto gimana sih, gimana sih? Nah, ini saya mau share beserta keunggulan dan plus-plusnya dari Toko Kripto ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman silahkan subscribe, like, dan komen video saya dan channel saya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi dan pemberitahuan kalau ada video baru. Oke teman-teman langsung aja, disini ada presentasi saya teman-teman tentang Toko Kripto. Semoga teman-teman paham ya. Tonton sampai selesai, jangan sepotong-sepotong. Nah, apa itu Toko Kripto? Jadi saya jelaskan singkat-singkat aja. Jadi Toko Kripto itu adalah the first cryptocurrency exchange to be regulated by the Indonesian Commodity Future Trading Regulation Agency. Jadi teman-teman, Toko Kripto ini itu sudah diregulasi ya teman-teman. Artinya sudah diatur dan diawasi oleh BAPEPTI teman-teman. Ya, atau Badan Perdagangan Berjangka Commodity teman-teman. Nah, kalian bisa silahkan lihat aja langsung di website-nya. Ini sudah ada logonya ya, BAPEPTI, BSI, dan Kominfo. Ini sudah diawasi teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut lagi kalau mau daftar di Toko Kripto. Begitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian get investment from Binance, the global blockchain company behind the worst largest cryptocurrency exchange by trading volume and users. Jadi teman-teman, si Toko Kripto ini adalah langsung di support teknologinya oleh Binance. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman lihat di CoinMarketCap dan Anda pilih exchange, maka yang nomor satunya itu adalah Binance, teman-teman. Dengan exchange score-nya itu 9,9. Paling tinggi, teman-teman. Itu sebabnya saya mengatakan Toko Kripto ini menjadi ya bagus banget karena di support oleh Binance sendiri, teman-teman. Oke ya. Nah, berikutnya, teman-teman. Yang ketiga, meluncurkan Binance IDR atau BIDR, stablecoin berbasis rupiah yang dapat diperdagangkan dengan aset kripto lainnya. Nah, jadi enaknya ya teman-teman di Toko Kripto itu, kalau kalian punya rupiah, nanti dia otomatis masuk menjadi BIDR, teman-teman. Contoh Anda masuk ya, ini seperti ini, teman-teman. Nah, misalnya kalian buka dompet kalian, nanti kalau kalian masukin uang di sini, itu langsung jadi BIDR, teman-teman. Dan kalau dia sudah jadi BIDR, maka kita bisa langsung beli semua yang ada BIDR-nya. Ini ya teman-teman ya, BIDR. Oh, sorry teman-teman. Misalnya, misalnya BTC. Nah, bahkan Anda beli Bitcoin, bisa pakai BIDR atau rupiah langsung. Anda misalnya mau beli BNB, itu langsung pakai BIDR bisa, teman-teman. Tanpa harus ganti dulu ke USDT, ya, Tether atau Binance USD. Ya, jadi bisa langsung. Dan ada banyak teman-teman yang bisa dipakai menggunakan BIDR ini. Jadi, kita bisa langsung beli menggunakan BIDR. Itu, teman-teman, itu enaknya. Ya, karena apa? Karena kalau kita harus ganti dulu nih dari BIDR ke USDT, maka nanti ada V lagi. Nah, itu di, apa ya, istilahnya itu dipersingkat lah kalau di Toko Kripto. Nah, itu enak banget, teman-teman. Ya, berikutnya, teman-teman. Meluncurkan proyek decentralized finance pertama di Indonesia, yaitu token TKO. Nah, teman-teman, lihat ya, di sini ada beritanya tentang toko-token. Ya, ini, teman-teman, Anda bisa baca. Nah, itu adalah ekosistem CDV Holistic nomor 1 di Indonesia, teman-teman. Ya, apa itu dia token hybrid? Nah, token hybridnya itu adalah dia nanti bisa sebagai NFT arcade. Kemudian, nanti juga dia bisa jadi DeFi, teman-teman. Ya, decentralized finance. Nah, itu tentu enak banget, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau, apa namanya, mau ngasih seseorang uang, gitu ya, atau misalnya kirim, segala macem. Itu enggak perlu susah pakai perbankan, gitu kan. Anda bisa kirimin TKO-nya, gitu. Nah, dari TKO ini, orang itu nanti tersebut bisa menguangkan, membuatnya jadi rupiah. Jadi, keren banget, teman-teman. Ya, sementara kalau kita tahu dari bank satu ke bank lain, kan itu charge-nya juga lumayan besar, ya, teman-teman. Nah, kalau ini kan enggak perlu, teman-teman. Selama Anda punya TKO, orang lain juga kirimnya pakai TKO, itu akan mudah banget, teman-teman. Ya, oke. Dan itu tentu murah dan cepat, tentunya. Nah, berikutnya keunggulan toko kripto, teman-teman. TKO itu, ya, saya tadi udah jelasin ya, mata uang kripto lokal Indonesia pertama yang menawarkan model token hybrid, ya, teman-teman. Yang unik tentunya. Dan, kalian ingat baik-baik, teman-teman. TKO nggak bisa kalian beli di exchange lain. Itu yang menurut saya menjadi eksklusif banget. Jadi, kalau kalian mau beli TKO, itu memang harus di toko kripto, teman-teman. Tidak bisa di tempat lain, ya. Dan itu membuat saya jadi senang lah, gitu ya. Artinya kan nggak sembarangan dijual belikan, gitu ya. Didirikan tahun 2017, memiliki jadwal burning juga, teman-teman. Kemungkinan bulan depan dan menjadi exchange terbesar di Indonesia. Teman-teman, perhatikan ya, di sini ada jadwal burning. Kalau, kan beberapa waktu lalu juga saya udah bilang ya, kalau token yang bagus itu, atau coin yang bagus itu, dia harus punya yang namanya burning, teman-teman. Kenapa? Tujuannya adalah mencegah yang namanya inflasi, teman-teman. Kalau tokennya itu banyak sekali, itu artinya dia bisa inflasi. Tapi kalau semakin sedikit, bahkan berkurang, 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 itu menjaga inflasi. Contohnya gampangnya gini, teman-teman. Anda cek Bitcoin, Bitcoin itu jumlahnya sangat terbatas. Dengan sangat terbatasnya, harganya bisa melonjak naik. Itu, teman-teman. Jadi, saya yakin banget untuk TKO ini sendiri, dia akan melonjak suatu saat, dia akan melonjak harganya, karena ada burning-nya, teman-teman. Jadi, akan ada kelangkaannya, teman-teman. Itu keren banget. Kemudian, keunggulannya, teman-teman, perhatikan, ini akan IPO sesuai dengan informasi dari CEO-nya Pang Shwekai. Teman-teman, silahkan cek sendiri di Twitter-nya Pang Shwekai. Sebagai CEO-nya dari Tok Kripto, beliau sudah nge-tweet itu, teman-teman. Dan, hebatnya, masuk berita, teman-teman. Investor.id, kalian boleh cek sendiri. Makanya, saya excited banget, teman-teman. Ya, terinspirasi oleh Coinbase Global, Toko Kripto siap IPO, teman-teman. Gila bener, teman-teman. Bayangkan kalau exchange pertama di Indonesia, Toko Kripto, dia sampai IPO di Bursa Efek Indonesia. Wah, itu saya nggak tahu deh. Saya yakinlah, pokoknya TKO-nya akan boom, naik, teman-teman. To the moon, teman-teman. Beneran ya. Jadi, kalian bisa segera lah ya, segera untuk daftar di Toko Kripto, dan kalian bisa beli TKO-nya. Nah, ada program baru yang namanya Daily Quest. Ini juga saya baru diberitahu, dan programnya keren banget. Nah, ini saya langsung contohkan aja kepada teman-teman. Kalian kalau udah login, lihat di bagian sedang berlangsung. Nah, ini ada task harian atau tugas harian. Ini contoh-contohnya, teman-teman. Kalau bagikan rujukan kepada temanmu, Anda itu dapat TKO juga, teman-teman. Ini kalian bisa ikuti ya, teman-teman. Makanya saya juga ikutan, ini keren. Anda bisa dapat 20%. Keren, ini juga udah saya lakukan. Kemudian, nanti Anda kalau beli TKO, itu dapat juga TKO. Keren. Silahkan, Anda yang mau beli TKO, nanti Anda bisa dapat TKO juga. Kemudian, tukar BIDR dengan koin. Jadi, yang seperti tadi saya sebutkan, teman-teman. Jadi, nanti dari BIDR, gitu ya. Anda bisa cari aja mana yang BIDR, langsung beli pakai BIDR itu gampang. Dan, nanti Anda dapat tuh 0,01 TKO, lumayan, teman-teman. Seperti misalnya DOGE, BNB, BTC, itu kan bisa pakai BIDR belinya. Anda tinggal beli pakai BIDR aja, nggak usah pakai USDT di USDT, gitu ya. Kemudian, lakukan setoran bank BIDR untuk buka hadiah. Nih, teman-teman. Kalian juga bisa ikut ya, setoran dari bank. Nah, ingat ya, teman-teman. Teman-teman, enaknya di toko kripto, salah satunya. Bisa pakai permata, bisa pakai mandiri, tapi bisa pakai GoPay, teman-teman. Dan ini udah pernah saya lakukan ya. Cepet banget masuknya, gila bener. Dan, teman-teman, lihat setoran dananya cuman minimal Rp50.000. Jadi, buat kalian yang uangnya terbatas-terbatas nih, cuman punya uang Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp500.000. Kalian bisa, teman-teman, masuk di toko kripto, teman-teman. Jadi, enggak perlu misalnya sampai Rp1.000.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000, Rp5.000.000, Rp10.000.000. Cukup Rp50.000.000, Anda udah bisa invest di toko kripto tokennya TKO, teman-teman. Keren banget, keren. Dan saya akan hold jangka panjang, teman-teman. Keren banget. Oke, selanjutnya ini yang saya sebut sebagai keunggulan plus-plus, teman-teman. Ini buat saya pribadi, saya katakan sebagai keunggulan plus-plus. Apa itu? Trading fee-nya, teman-teman. Silahkan Anda cek, teman-teman. Ini salah satu yang paling kecil. Atau mungkin bahkan satu-satunya yang terkecil di Indonesia fee-nya itu yaitu 0,1%. Minimal depositnya Rp50.000.000, no deposit fee. Jadi kalau kita deposit itu enggak ada fee-nya. Dan memang udah saya buktikan sendiri kalau saya deposit enggak ada fee-nya. Dan ini, teman-teman. Withdraw fee-nya cuma Rp5.500.000 flat. Contoh ya, Anda mau ngambil nih Rp1.000.000.000. Oke, dia cuma kepotong Rp5.500.000.000. Anda mau ngambil Rp100.000.000.000, cuma Rp5.500.000.000. Anda mau ngambil Rp1.000.000.000, cuma Rp5.500.000.000. Keren banget kan, teman-teman ya? Sementara di tempat lain mungkin Anda dihargaiin persen-persen. Misalnya Rp3.000.000.000. Anda bayangin aja kalau Anda dipotong dari Rp100.000.000.000, 3%. Itu berarti Rp3.000.000.000, teman-teman. Gila, gede banget ya kan? Nah, itu teman-teman. Jadi ini satu keunggulan yang saya yakin di tempat lain nggak ada. Di toko kripto ini benar-benar keren, teman-teman. Nah, untuk link pendukungnya sendiri, teman-teman silahkan buka toko lightpapernya itu. Anda buka aja di toko kripto.com. Nah, nanti di bagian toko tokennya itu. Nah, di sini ada dokumentasi whitepapernya. Kalian bisa buka whitepapernya ini ya, teman-teman ya. Kalian bisa buka. Nah, kalian baca di situ lengkap banget ya, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat untuk roadmapnya sendiri. Untuk launching sudah kemarin ya, teman-teman. Dan itu naiknya gila-gilaan. 3.000%. Keren banget. Kemudian ini untuk Q1, Q2-nya. Sudah jalan ya. Nah, nanti di Q3-nya itu. Kuartal ketiga sampai kuartal empat itu ada NFT arcade, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, nanti di bulan ini ya, di bulan Juni ini, akan ada yang namanya NFT marketplace di Binance. Tentu saja nanti di Tokocrypto akan ada juga marketplace-nya. Dan bayarnya tentu nanti bisa pakai TKO, teman-teman. Itu keren banget, teman-teman ya. Oke, keren banget. Nanti bisa TKO staking juga. Kalian bisa staking, bisa dapat uang juga dari situ. Kemudian nanti ada Toko Lottery juga. TKO Tourism Leverage Price. Kemudian TKO Liquidity Swap, teman-teman. Ini masih banyak sekali, teman-teman ya. Program ke depannya itu jelas sekali. Kemudian TKO Lending, teman-teman. Atau TKO pinjaman. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau pinjem uang, itu bisa, teman-teman, pakai TKO Lending, teman-teman. Keren banget itu. Kita tunggu aja ya, teman-teman ya. Bahkan mereka ini udah punya target sampai 2022. Kemudian sampai di 2023, teman-teman. Itu keren banget, teman-teman. Nah, untuk para pendirinya sendiri, teman-teman, manajemennya. Ini kalian bisa lihat, teman-teman, profil tim pendirinya. Ada Pang Suikai sebagai CEO-nya, Teguh Kurniawan, Lai Chung Ying, kemudian Nanda Events, dan Sound DJ. Jadi lengkap banget. Kalian nggak usah takut, teman-teman. Ya. Lalu kalian bisa ikutin Twitter-nya. Ikutin Telegram-nya untuk yang global, dan ikutin TKO-nya juga untuk yang Indonesia. Nah, di sini saya bisa tunjukkan kepada teman-teman. Ini untuk TKO global-nya. Saya juga udah masuk. Lihat, teman-teman, membernya nggak main-main, teman-teman. 26 ribu, teman-teman. Gila itu. Keren banget, ya. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kalian bisa baca-baca lagi ya. Ini lengkap banget. Dan ingat, teman-teman, kalau kalian kurang jelas, silahkan kalian komen aja di bawah video ini, ya, teman-teman. Nanti saya arahkan, teman-teman, bagaimana caranya untuk daftar. Nah, kalian bisa juga lihat di bagian kolom deskripsi. Nah, di situ ada link untuk mendaftarnya. Kalau kurang jelas, kalian tanya. Nanti saya arahkan, ya, teman-teman. Nah, ini yang paling bagus yang, teman-teman, ya. Dan saya juga baru dikasih tahu, teman-teman. Nah, apa itu? Yaitu fitur yang namanya Binance Transfer, teman-teman. Gila, keren banget. Apa itu Binance Transfer? Jadi, gini, teman-teman. Binance kan, apa, toko kripto kan disupport oleh Binance, kan? Nah, jadi, ternyata, kalau kita mau kirim BNB, misalnya, ya, atau cryptocurrency dari toko kripto ini ke Binance, itu nggak perlu pakai alamat-alamat, teman-teman. Susah, sulit. Nah, kalian bisa masuk pakai account Binance kalian. Sebentar, saya login di sini, ya. Tinggal diklik aja. Oke, kalian nanti tinggal masuk ke sini. Login, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian masukin, teman-teman. Dari dompet kalian. Kan dompet kita ini ada, nih, dompet, ya, saldunya. Lalu masuk di akun Binance. Nah, kalian mau masukin apa, nih, misalnya? Baru ada dua, ya. Nanti ke depannya akan tambah lagi, nih. Misalnya, BIDR, nih, teman-teman. Kalian bisa masukin BIDR. Kalian mau jumlahnya berapa, misalnya? Misalnya, 500 ribu, gitu. Ya, tonton. Nah, ini, teman-teman. Udah. Ini kan kebetulan uang saya sedikit, ya. Oh, anggap aja deh, misalnya 100%. Nah, ini, kalian tinggal konfirmasi, teman-teman, dari sini. Cus. Nanti langsung masuk di Binance-nya, teman-teman. Itu keren banget. Which is keren banget, lah, ya, teman-teman, ya. Ada banyak sekali fiturnya. Nah, yang bisa saya katakan adalah seperti ini, teman-teman. Silahkan daftar dari link yang udah ada di deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian nggak jelas, buruan segera. Karena saya banyak, ya, ditanyain orang, gitu. Kalau misalnya di exchange lain, pas lagi down atau lagi up tinggi, mau jual, itu punya banyak masalah. Saya jujur aja pribadi, selama saya pakai di toko kripto, itu yang namanya nge-lag itu nggak ada. Ya, agak lambat sedikit, ada, gitu ya. Karena mungkin banyak, gitu. Tapi nge-lag sampai maintenance itu nggak ada, teman-teman. Belum ada sampai saat ini. So, teman-teman, silahkan kalian daftar dari link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Dan ingat, tetap sabar. Karena orang sabar cuannya lebar. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan see you. Bye-bye.